Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, Bapak 50 ayat 15-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi, Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sucut di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan.